enggak ada teman oh teman Oh gitu yang penting tanamannya besar dulu itu enggak ada matinya ini untuk gudang Oh gudang minggu sekali udah minggu sekali enggak Bapak juga kerja di sana kelapanya juga sangat cukup sekali tapi belum buah ya baik kita akan ke sana ya bersama Putri Tunggal 84 itu di depan dan saya Madun Oh ini jalannya ke sini kawan-kawan permisi kawan izin ini di lahannya Pak Tekno kawan-kawan Selamat sore Pak Tekno luar biasa kawan-kawan tahun yang semuanya apa namanya anaknya dikirangi coba ya biar 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 biar. Banyak sumbu besar ya Oh iya 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 Betul Nah Daun-daunnya yang Kering-keringnya juga dibuangi Ayo nggak papa sampai ngomong nggak papa kau bingung-bingung hingga sambil dijelaskan apa yang terjadi gitu kan sayang ikut aja yang kecil-kecilnya ini dibuang ya supaya ini yang satu ini bisa tumbuhnya maksimal iya betul besar dan buahnya juga banyak ini ternyata ini pisangnya pisang kepok ya kepok atau pisang goreng pisang sanggar ini besar-besar sekali pokoknya nih tuh bisa kalau yang biasanya kan ada yang dibiarkan berapa pokok itu kan luar biasa Pak Sutekno boleh menggali informasinya sedikit Pak tentang tanaman pisang yang panjelengan kelola di lahan ini pertanyaan saya begini Pak kenapa ini dipotong-potong yang kecil-kecil ini kita matikan anak-anaknya tujuhannya biar ini bahwa misalnya bisa besar guanya pasti panjang Oh seperti kalau anaknya ibaratnya gini kalau satu rumpun banyak makanannya dimakan banyak-banyak nah jadi Oh luar iya luar biasa terus terang ini pun cuma untuk penyelang karena menjambut kristal jadi sebelum jambut kristal ini berbuah enggak kita sudah untung bisa-bisanya karya Bapak Sutekno Maaf Pak mohon izin bertanya jenengan pemberangkatannya dari dari Transmana Pak yang pati 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 ya ya dari desa Jatimulyo Ketamatan Bodek Jaksa jadi siapa tahu kan ada teman-teman di sana yang tetangga atau teman-teman pengen tahu konten ini seperti itu ya memang saya harapkan ini untuk yang muda-muda jangan malu-malu untuk berkarat datang ke Transpidasi enggak kita yang cari itu untuk anak cucu kita betul Pak Tekno kita cari kedamaian iya iya di sini enggak kurang apa ini pohon-pohonnya tuh sangat subur sekali jambu juga ini subur sekali ini saya perlentuk jambu kristalnya ini sekali lagi hati kan habis panen kemarin nah tinggal satu kali panen baik kita matikan jambu nah ini kan sudah mau kita buahkan Oh begitu menggangguan mengganggu apa jambu kita jambunya sudah mulai iya sudah mulai ada ada anunya itu sudah mulai berjuang ini satu minggu lagi kita bungkus Oh gitu baik Pak Tekno Pak Tekno lahan ini yang jenengan kelola untuk tanaman hitung-hitungnya diantara saya perhatikan disini ada tanaman jambu kristal ada tanaman pisang ini sudah beberapa tahun yang lalu panjengan kelola seperti itu saya ngelolanya sekitar dua tahunan dua tahun yang lalu kita baru di di tanggul blok itu sekitar tiga tahun jadi dulu bukan beginilah hanya airnya pasang setelah di tanggul blok tiga tahun baru kita bisa bertahan secara maksimal maksimal berarti baru tiga tahun tanggul blok ini ya kalau pisangnya udah panen berapa kali Pak Tekno dua kali ya luar biasa mohon izin Pak bisa melihat ke sana kemari sana-ke sana baik teman-teman kita ikuti beliau pemilik lahan yaitu Bapak Sudikno dari mana Cepara eh dari lima Pak tadi pati pati ya di Jawa Tengah seperti ini jambu krikal kalau kita nggak rapat ini tapi harus kita buang enggak kita buang percuma nanti aja ulatnya di dalam Oh seperti itu yang bagusnya seperti apa Pak masih bersama putri ke-84 warbiasa kalau jambunya udah pernah panen Pak sudah tapi cuma sedikit untuk sampel ini paling satu bulan ini kalau boleh tahu ini jambu kristal panjenengan bibit beli atau awalnya kita beli Oh gitu sekalian kita beli banyak modalnya jadi kita beli itu 50 pohon-pohon menurut cangkok mau seperti itu dikembangkan sendiri nanti bulan satu tuh saya mau cangkok 300 biji nanti untuk lahan yang satu hektare belakang yang belakang ini yang ada ya baik Pak lalu untuk apa pemasarannya kalau pemasaran sangat menjanjikan menjanjikan gitu ya panen ada 100 biji ngotong satu kilonya isi 4-5 kilo pas ada pelanggan tuh di-upload Oh seperti itu di pasar induk Oh dengan mempunyai di sosial media juga enggak ada teman Oh teman di anugerah kan saya tadi beri teman Oh gitu ya di dipasarkan lewat online Oh seperti itu ya sama yang pedagang buah besar deh minta nomor saya ada berapa ton mau diambil Oh nge-nge luar biasa ini baru percobaan seperti ini nah ini pasti cantik ini artinya karya Bapak Sutekno asal mana tadi hati-hati luar biasa sarannya sangat menjanjikan itu ya di beropun bisa tidak akan bisa kalau ditandung selor sendiri kurang sekali kurangnya nanti begini ini saya rencana kalau kita buka satu hektare kita tuh maunya tuh tari lima-six tenaga kerja Oh seperti itu untuk memasarkan buah bisa di tanselor saya iya 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 jambu cristal Oh iya bisa gaji perbulan 2juta atau per mika sekitar 7.000 luar biasa kalau dia bisa menggapkan 20 mika aja udah 140 kita bukan untuk kita sendiri kita mau membikin lapang kerja lapang menciptakan lapangan kerja luar biasa saya mau mengajak warga desa sini kita bikin desa sini desa wisata ush jadi ibu-ibu ini ini sangat berpobot kawan-kawan ibu-ibu ini iya pak tak motik jambu sambil selfie begini woi seorang tertarik iya 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 dia pakai sepatu kulit ini balah kanteng sekali penampilannya kotor ya iya 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 warbiasa nanti bisa makan di teras sana Maruja maaf kita promosinya gini makan gratis disini iya 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 makan gratis kalau pulang bimbang banyak Oh seperti itu makanya kita mengajak teman-teman ayo dia punya sayur gitu juga sayur kita lebih fresh kan gitu ya otomatis orang-orang Tanjung tuh dia inginnya itu fresh ya betul Pak jaraknya kan jalannya bagus kan sudah enak tapi tapi sambil berjalan-jalan Pak mohon izin ini nyamuk ini disini ayo teman-teman ages nah jadi ini karya Bapak Sutekno ini memotivasi teman-teman warga masyarakat disini seperti tadi yang sudah beliau ungkapkan di layar kaca YouTube Madrim 125 ya teman-teman mau mengajak teman-temannya disini ini mau apa diajak menjadi petani apa namanya agro wisata agro wisata ya luar biasa kalau yang belakang sama sama saja Pak ya Oh baru dibuka G nah ini teman-teman ya siap ini jamuk kristalnya kita ikuti Pak Sutekno wah mantap ini di ajak jalan-jalan ini kawan-kawan yang kok telah masih bersama putri Tunggak 84 hu 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 up kita tanam dulu Oh ya terus tengahnya kita kasih pisang jadi nanti kita sudah menghasilkan ya gitu ya kita panik dua kali harga Rp50.000 aja Rp100.000 ya kita punya Rp100.000 udah berapa sepuluh juta panjangan kalau menjual pisang ini bisa ngapa kepok Pak ya itu satu janjangnya kalau di Tanjung bisa Rp80.000 luar biasa kan kita ada teman Oh ya di teman lima puluh kita kasihkan masa kita hehehe ya dibagi hasil luar biasa betul sekali kalau dijual Tanjung bisa Rp80.000-Rp75.000 kalau teman Rp50.000-Rp50.000 kita kasihkan bagi-bagi hasil ini proses awalnya Pak ya dibiarkan dulu semak begini tapi sudah ditanam namun nanti ini di pinggir-pinggirnya harus bersih ini Pak ya Oh luar biasa Oh iya iya ini juga mau nanti buang nanti buang-bunga ini Oh gitu yang penting tanamannya besar dulu Oh seperti itu bikin anu bulunya besar dulu ya lalu dibuahkan jadi panjenengan itu sistem sistem sistem-sistem cara menanahnya itu di sini jambu di situ pisang di sini ini jambu juga Pak ya ini Oh sana ya itu modelnya apa zigzag Pak ya zigzag itu Oh iya zigzag Oh iya betul kering sehingga nanti tanaman jambu kristalnya ini karena di sini pohon pisang menyimpan air dia tidak kekurangan bahan air seperti itu Pak ya ini sudah tergarap semua satu hektar Pak ya Oh belum ya kalau ke belakang situ berarti masih milik jenengan tuh Oh luar biasa kawan-kawan ini saya pupuk nih ya yang bisa gitu kemarin ini jenengan cangkok sendiri atau gimana yang sendiri semua yang ini yang yang ini cuma cangkok yang beli tadi cuman berapa 50-50 pokok sekarang sudah kurang lebihnya menjadi berapa pokok ini sudah hampir 200-100 berarti sebuah biasa dan menjadi apa namanya lipat gandanya sudah tiga tiga ini jenengan cangkok juga 30 kan kalau kita cuma kita kerja Tanjung sampai tahu sendiri kan ya ya betul-betul kita pinter-pinter mengatur waktu betul Pak tidak ada alasan kita di Tanjung itu anggap tapi duit Oh ya luar biasa jangan sampai meninggalkan disini yang ini yang permanen kita tenaga di Tanjung tuh kalau tua otomatis habis kalau disini sudah pensiun iya itu luar biasa itu bisa itu hitungannya saya begini ya kita punya 300 pohon 300 pohon itu anggap saja kita setiap hari berarti 300 biji di bagi satu kilo tuh empat 300 bagi empat berapa Oh 300 bagi empat berarti 75 75 kilo dikalikan 20 ribu berarti 150 ribu enggak boleh dikalikan dua berapa kalau 20 ribu kali 10 berarti tiga juta itu yang satu juta itu kita Oh tenaganya luar biasa pembuaknya ringan sekali ini jenengan sudah melakukan pemupukan dua kali sudah dilakukan pemupukan ya Pak manjol tinggi kita potong juganya apa biar kuat buruk akar Riau gitu gitu ya tinggi daun potong ada yang komen Oh iya 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 di potong katanya yaitulah kita akan maaf ini ilmunya pertanian luar biasa tapi katanya lalu baik Pak lalu apa namanya untuk bisa berpanen ini jambu kristal memakan menggumak memakan apa-apa bahasanya ya berapa berapa tahun itu kalau dia buah terus tapi waktu kita buatkan 8 bulan 8 bulan sudah bisa dipanen itu sudah 8 bulan kita mungkin sudah ada sekitar 20 berarti jenisnya termasuk tanaman menengah Pak G bukan bukan panjang karena 8 bulan sudah bisa panen kalau panjang kan yang bertahun-tahun seperti itu enaknya jambu kristal itu enggak ada matinya gitu Pak ya perawatan kan tinggal perawatan aja misalnya gini kalau jeruk enam tahun mati jambu 10 tahun kita pangkas 525 cm tumbuh lagi tiga bulan panen lagi gitu Pak ya baik Pak jadi mohon maaf sebelumnya panjen dengan di Jawa itu sudah pernah mengelola jambu kristal atau baru disini baru disini di Jawa kita maaf ya kalau di Jawa kita tanah pas-pasan oh gitu ya kalau kita mau berkebun minimal punya satu hektar kalau di Jawa punya satu hektar otomatis orangnya kaya raya iya Pak ya tidak mungkin kita bisa berkebun hanya kita lari ke Kalimantan yang tanahnya yang masih luas yang luas kita kembangkan luar biasa Jawa dengan disini enggak jauh asyam poteng ada gini nya dua jam sampai iya Pak sama di darat kemarahan dengan Surabaya itu satu daratan cuman kita perjalanannya butuh waktu 8 jam 8 jam Kalimantan yang jauhnya dengan sini dua jam tembus tempat duduk itulah jadi kata kalau orang bilang jauh Pak Tekno Kalimantan itu orang yang pemikirannya dangkal iya orang bisnis ada namanya artinya bukan dangkal Pak mohon maaf belum ketemu mungkin seperti itu lah makanya karena dia tuh mikirnya kan gitu kenapa saya bilang dangkal karena mikirnya kok jauh iya baik Pak 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 Tekno disini berarti sudah berapa tahun Pak Desember nanti tujuh tahun tujuh tahun selama tujuh tahun jenengan sudah pulak-pulak ke Jawa nggak ya sudah berapa kali tidak terhitung ya dengan hasil yang panjang dengan kelola disini mungkin seperti itu atau atau bagaimana ini kalau cuma hasil-hasil pisang kita beli buku lain-lain lah untuk bisa bikin tambah-tambah rumah tadi saya perhatikan juga rumahnya bagus sekali nampak dari depan itu itu ditambahin Pak ya tambahin luar biasa Pak ini rencana mau bikin kamar mandi bikin belakang lagi kan begini kalau kita mau pulang nyaman ya kita kita perbagi lah akhirnya kita kerasa padahal Pak Tekno disini kan disana ada nggak penghuninya Pak pemukim yang bermukim ada Pak Rahwono satu orang saya disana ya satu orang dua panjenengan tiga Pak masur-masur empat bagus satu baris ini dari sana kesini empat-empat cuma empat orang saya kan mau ikut sama teman-teman yang ditanjung silahkan kerja cuma jangan apa ya jangan fokus disana disini yang penting Iya ini masa passion kita kalau disana kalau kita nanti sudah mau kesini jalannya bagus kesini kita nggak punya tanaman kan rugi betul Pak baik Pak Tekno sambil jalan kesana kita supaya kita nanti apa sambil bisa melihat-lihat karya Bapak Sutekno asal padi luar biasa Jawa Tengah Indonesia saya kalau sama Muhammad ini sukanya ketawak kenapa itu sukanya ketawak kenapa iya karena kita biar tidak sepaneng ya Pak Tekno ini oh ini yang udah dipanen ditebang berarti kalau jenengan pagi kesini sore kesini lagi Pak ya enggak hari ini berkunjung kesini ya mau pasti salipan iya di jalan sana oh iya 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 luar biasa kawan-kawan iya 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 nah itu tadi sebuah karya bapak Tickno jadi ini Pak Tekno juga disini sudah membuat apa namanya ini tandon air ini rencana untuk dapur Pak ya ini untuk gudang oh gudang gudang sama ini untuk tempat istirahat kita akan suka harga separuh kan kita sambil ngopi-ngopi lihat-lihat kebun iya luar biasa misalnya ada tamu ayo Pak Tengok kita makan disini rujak jambu silahkan tapi nanti kalau ada teman-teman siapa saja Mas Batim ya kalau ada kelapa saya buah ambil aja oh gitu ini sudah dipesan sama Pak Tengok kalau kelapanya buah kita tinggal nyolong aja luar biasa oh iya Pak Tengok makasih banyak ya sore hari ini sudah diajak jalan-jalan main ke kebun jambu kristal ke kebun pisang ya kabar dua putri putri tunggal oh itu disana bibitnya kita akan singgah ke rumah yuk ya teman-teman ini halaman rumahnya seperti ini sudah dibangun dan kanan-kiri ada pohon kelapanya selamat sore bu baru pulang ke jenengan gimana kabarnya sehat? sehat? berarti baru aja tiba disini atau yang tadi sama Bapak disitu ya? iya sore yang tadi baru nyampe jadi jenengan tiap hari kesini ke itu kalau Bapak tiap hari kalau saya 2 minggu sekali 2 minggu sekali kerjanya di Tanjung berarti di Tanjung sama Bapak juga kerja disana iya lah yang penting ada pemasukan dan teman-teman ini halamannya rumah luas sekali juga tadi kita diajak jalan-jalan ke belakang terus ini sudah disediakan ternyata kopi ya Bu ya ini ibu yang menyediakan kalau boleh tahu Puan jenengan namanya siapa Bu? ibu Ani ibu Ani ibu satu-satunya dari istri Bapak ini atau bagaimana? istri tersinta oh istri tersinta ya betah nggak disini Ibu Ani? Alhamdulillah betah betah ya? sudah 7 tahun lebih ya nanti kalau nggak betah dijual aja ini baik Bu terima kasih Pak Tekno juga terima kasih banyak ya minum-minum juga ya ya sudah nanti kita ngobrol lagi jadi mungkin video saya kali ini teman-teman bersama Putri Tunggal 84 hanya saya cukupkan sampai disini dulu jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang dan dari saya apabila ada salah kata salah ngomong karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti biasa teman-temanku semuanya saya akhiri dengan pantun mobil Taufik melintas di darat tanis punggur kita benai satu persatu hehehe wabillahi Taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati